Kisah Keluarga Nabi Sofya binti Huyai Berbuat kebaikan hingga akhir hayat Setelah Rasulullah s.a.w. wafat Sofya r.a. tetap memegang komitmennya terhadap Islam dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Sofya masih hidup sekitar 40 tahun setelah Rasulullah s.a.w. wafat Ia mengalami masa pemerintahan 4 khulafahur rasyidin yakni masa kepemimpinan Abu Bakar Ashidik Umar bin Khotob, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Tolib Sofya menyaksikan perkembangan penaklukan negeri-negeri baru Islam dari ujung barat dan timur Ketika masa kepemimpinan Umar bin Khotob Sofya Rodolahu Anha mendapatkan fitnah dari budaknya sendiri Seorang budak milik Sofya datang kepada Umar dan mengadukan tentang tuanya Sofya Wahai Umar, sesungguhnya Sofya sangat menyukai hari Sabtu dan tetap berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi Mendengar hal tersebut, Umar kemudian mengutus seseorang untuk menanyakan langsung kepada Sofya Wahai Sofya, apakah benar engkau sangat menyukai hari Sabtu dan berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi Mengenai hari Sabtu, aku tidak pernah mencintainya lagi setelah Allah s.w.t. menggantikannya dengan hari Jumat Mengenai hubunganku dengan orang-orang Yahudi Sesungguhnya aku masih memiliki kerabat dari kalangan mereka Sehingga aku masih menjalin hubungan baik dengannya Kemudian Sofya menemui budak tersebut Apa yang membuatmu melakukan semua itu? Kodaan seitan Kalau begitu pergilah, sekarang kau telah merdeka Sebenarnya, Sofya mampu membalas perlakuan tidak adil dari budaknya tersebut Tetapi, ia belajar dari sikap Rasulullah s.w.t. yakni memaafkan kesalahan orang di saat mampu membalasnya Dengan kemurahan hati dan kebaikan hatinya Sofya pun memaafkan budaknya itu Sofya memiliki saudara laki-laki Yahudi Ia pun juga berwasiat ketika telah meninggal nanti Sofya memberikan sepertiga hartanya untuk saudara laki-lakinya tersebut Betapa baik hatinya Sofya Masih menjalin hubungan baik dengan saudaranya Meski berbeda agama Namun, ia tidak pula memberikan dukungan kepada agama saudaranya tersebut Sofya juga bersikap baik kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad s.w.t. Yaitu Uthman bin Afan Di hari-hari terakhir kehidupan Uthman Sofya menorehkan sikap mulia yang menunjukkan keutamaan Dan pengakuannya terhadap kedudukan Uthman bin Afan Kala itu ketika Uthman dikepung oleh orang-orang yang memberontak dan yang ingin membunuhnya Sofya membela Uthman Kinana yang merupakan budak Sofya Menuntun kendaraan Sofya Mereka berjalan menuju rumah Uthman Tiba-tiba di tengah jalan, mereka dihadang oleh Ashtar Pemimpin kelompok Kufa yang memberontak kepada Uthman Wahai umum-muminin, engkau dilarang masuk ke sini Ashtar memukul kepala keledainya hingga agak miring Melihat hal itu, Sofya mengajak Kinana kembali pulang Meskipun di hatinya, Sofya bertekad untuk ke rumah Uthman Aku akan cari jalan lain Ayo Kinana, kita kembali Kemudian Kinana memutar keledainya Seolah-olah kembali pulang Tetapi Sofya ingin mencari jalan lain dan akan tetap pergi ke rumah Uthman Sesampainya di sebuah rumah belakang dari rumah Uthman Sofya mencari kayu panjang dan membentangkannya ke rumah Uthman Guna menyalurkan makanan dan air minum Sikap mulia ini menunjukkan bahwa Sofya tidak suka terhadap orang-orang yang menzolimi Uthman Bahkan ia tidak ingin membiarkan Uthman kelaparan dan kehausan Sofya merupakan seorang wanita yang cerdas, tekun beribadah, penuh kebaikan, dan gemar bersodakoh Sofya binti Huyai meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah Pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan Ia meninggal ketika berusia 60 tahun Sofya dikuburkan di Baki Demikian kisah tentang Sofya binti Huyai Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain Pertama, bersikap baik dapat menahan amarah dan mampu memaafkan Meskipun dapat membalas perbuatan orang yang tidak baik kepada kita Adalah perbuatan yang disukai Allah SWT Kedua, hendaknya kita menjalin silaturahim terhadap sesama manusia dan rajin bersedekah Seperti hanya yang dilakukan oleh Sofya binti Huyai Wawelohu Alam Bisa Wab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton